Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmir Rahma kembali menjumpai anda dalam program Redaksi 33 Kami akan menyajikan informasi penting untuk anda dan berikut diantaranya Intro Kita wali Redaksi 33 kali ini Pasca ditutupnya pendaftaran bakal calon oleh KPU Balikpapan pada minggu malam Salah satu kandidat dalam pilkada gagal maju Dalam konferensi pers yang digelar pada selasa siang Ahmad Basir membeberkan sejumlah partai yang menarik dukungan dari dirinya Sebelumnya ada sejumlah partai yang mendukung Seperti Nasdem 3 kursi, Hanura 2 kursi, PPP 3 kursi, Perindo 1 kursi, dan PKB 1 kursi Namun saat perjalanannya ada tiga partai yang menarik dukungan Alhasil, Ahmad Basir batal mencalonkan diri dalam pilkada 2020 mendatang Gagalnya maju sebagai kontestan pilkada di Balikpapan Ahmad Basir akan melakukan konsolidasi dengan seluruh tim maupun dengan seluruh partai pengusung maupun pendukung nantinya Pak, apa akan ada langkah konkret Habib sendiri memenangkan kota kosong? Ya sekarang posisinya seperti yang saya sampaikan tadi Saya tidak berdiri bahwa saya akan mereka untuk kota kosong atau yang di sebelah Tapi segala lagi apa yang menjadi tuntutan masyarakat Apa yang jarakkan masyarakat Saya akan meragukan masyarakat Tapi bisa saja seorang Habib memenangkan kota kosong? Kalau itu kemungkinan bisa saja kan Segala lagi ini kan apa yang jarakkan dari masyarakat Itulah yang menjadi tujuan utama Sementara itu Ketua DPD Partai Nasdem Balikpapan Pihaknya akan melaporkan secara resmi ke Isranur Selaku Ketua Nasdem Provinsi Kalting Terkait kondisi saat ini Disinggung soal kota kosong Rizal menyerahkannya kepada masyarakat Nanti kita akan lapor lagi kepada Pak Ketua Provinsi Pak Dr. Isran kemudian kepada DPP Bahwa kondisinya seperti ini Tapi ya tentu kita akan tetap menghargai pelaksanaan pilkada Dan pilihan-pilihan kita serahkan kepada masyarakat Dan Nasdem tetap berjuang Tetap mensukseskan pilkada Dan tetap negara Pihaknya akan tetap menghargai pelaksanaan pilkada Dan turut serta mensukseskan pilkada balikpapan tahun 2020 Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Mari kita memerangi virus corona Dengan mematuhi imbauan pemerintah Stay at home Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Rasan Menghilang di sekitar perairan Marangkayu Tanjung Santan Kabupaten Kutai, Kartanegara Keterangan sementara diduga korban terjatuh di laut Dari kapal tongkang tempatnya bekerja Berikut informasinya Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan Kembali menurunkan personelnya selasa 15 September 2020 Setelah menerima laporan adanya seorang anak buah kapal terjatuh di laut Rasan dikabarkan hilang sejak Senin tengah malam Laporan diterima tim Basarnas dari Kadir Teman korban yang hilang Pagi itu juga dengan mengerahkan sejumlah peralatan SAR dan personel Tim SAR menuju lokasi kejadian perkara Tanjung Santan Jadi kami pada pukul 08.40 Tadi pagu kami terima informasi Dari Bapak Apul Kadir Melaporkan bahwa Ada satu ABK Kapal pemungut batubara Diterjatuh Di perairan Marangkayu Tanjung Santan Dan pada pukul 07.00 tadi Kami kearatan Satu tim Dari Basarnas Ternyata kantor pencarian Bekerongan Balikpapan Posar Sangata Menuju ke LKP Hingga Pukul 12.00 tadi Waktu-waktu lain Pencarian masih dilaksanakan Dengan hasil masih mehil Sekarang ini tim masih melakukan pencarian Saksi lain yang memberikan keterangan hilangnya rasan adalah Syarudin Juragan Kapal Menurut keterangannya Korban semula membersihkan tongkang sisa-sisa mengangkut batubara Namun diduga kuat Saat berada di pinggiran tongkang Dia terpleset dan jatuh ke laut Saat tim SAR berada di lokasi kejadian Dikabarkan cuaca cerah mendung Dengan suhu sekitaran 28 derajat Celcius Sesuai undang-undang pencarian akan dilakukan hingga 7 hari ke depan Tim Kaltim TV melaporkan Diduga alami remblong truk bermuatan besi terbalik dan menabrak pagar batalion Jipur 17 Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut Satu unit truk roda 10 terguling dan menabrak pagar milik batalion Jipur 17 di jalan Soekarno-Hatta Kilometer 3 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah Oleh piket penjagaan Jipur 17, sopir langsung diamankan Truk Fuso roda 10 dengan nomor polisi L9177OW Dengan muatan pipa besi diduga kuat mengalami remblong Truk diketahui dari arah rapak menuju arah Samarinda Truk Naas ini menjadi tontonan warga sekitar dan masyarakat yang melintas Dan berhenti hanya untuk mengambil foto truk yang terguling Untuk evakuasi sendiri masih belum dilakukan oleh pihak terkait Kenapa Pak yang terguling di depan Sipur ini Pak? Informasi truk merek pusu Pak Jadi kondisi tadi rem memang belum Jadi sempat driver membanting ke sebelah kiri bahu jalan Kenapa ini truk ini dari mana nih Pak? Kalau untuk truk sendiri posisi belum Tidak Pak, cuma arah dari kilometer 0 balai papan rapak Menuju ke arah Terminal ya? Terminal ya? Terminal ya? Tetapnya di posisi kilometer 3 Pak Oh gitu Nah ini ada muatan atau tidak Pak? Informasi ada muatan Pak Besi cor informasinya sih Tapi untuk berapa tonnya belum-belum diketahui ya Saat ini belum di evakuasi Pak? Untuk saat ini masih menunggu jajaran Jadi untuk evakuasi masih beberapa sudah koordinasi Hanya menunggu saja Pak Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Hanya saja korban material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Kapol Resta Balikpapan berikan bantuan kepada korban luka bakar Akibat terkena cairan helium Keluarga korban merupakan pedagang balon gas Berikut informasinya Kapol Resta Balikpapan pada selasa siang Memberikan bantuan sembako pada keluarga Gatot Subianto Yang anaknya terkena cairan helium Yang menyebabkan luka bakar di sekujur tubuh hingga 85% Awal mulai kejadian yang menimpa satu keluarga terkena cairan helium Saat sang ayah Gatot Subianto 32 tahun dan ibunya Ayu 25 tahun Sedang membuat gas helium untuk balon udara dan gulali Namun naas, cairan yang sedang dibuat tak bisa dikontrol Sehingga tumpah dan mengenai tubuhnya Tak hanya itu, anak yang masih berusia 2 tahun Saskia Putri Ramadhani dan sang istri pun mengalami hal yang sama Akibat dari cairan helium tersebut Satu keluarga yang berjumlah 3 orang Menderita luka bakar Bahkan sang anak yang berusia 2 tahun Menderita luka bakar hingga 85% Kapol Resta Balikpapan mendatangi kediaman rumah korban pada selasa siang Pihaknya sungguh prihatin Melihat kondisi keluarga tersebut Terutama sang anak yang menderita luka bakar 85% pada tubuhnya Pihaknya akan memonitor perkembangan anak Hingga nantinya mendapat perawatan intensif dari rumah sakit Ananda Saskia Putri Yang korban dari ledakan gas balon Karena orang tuanya ini jualan balon gas Untuk anak-anak itu Dan tadi saya sempatkan untuk menjenguk Dan sedikit memberi motivasi moral Dan sedikit memberi bantuan juga kepada yang bersangkutan keluarganya Mudah-mudahan lokasi diberi kesembuhan Dan kedua orang tuanya diberi kesabaran Karena dia mengikuti mamaknya Masuk ke dalam Terus kena Kok bisa kena dia Pak? Karena dia mungkin kaget Lari jatuh Jadi kena aliran air dari tabung itu Air didihan itu Pak? Dengan bantuan yang diberikan Berupa sembako dan santunan uang tunai Dapat mengurangi beban keluarga korban Terlebih pada masa COVID-19 saat ini Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Hari ini kita ada kegiatan Untuk membungkus sembako Untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan Tanda COVID-19 ini Semoga kita sekerja semua Harus kerjasama yang bagus Bangka dirat! Bangka dirat! Bangka dirat! Bangka dirat! Mereka! Mereka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gunjangan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dibahas kembali sejauh mana gangguannya terhadap program yang telah disusun pihak eksekutif bersama legislatif ketika menyusun APBD murni tahun 2020. Sugeng Hairudin selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Samarinda yang menghadapi langsung para wakil rakyat yang dipimpin PLT Ketua DPRD Helmi Abdullah. Jika dulu APBD murni tahun 2020 ditetapkan 3,24 triliun, Pemkot perlu menjelaskan lagi bagaimana perjalanannya setelah penganggaran pandemi ini. Ya yang dibahas ya apa-apa kegiatan yang akan dikursulkan dalam perubahan. Karena kan kemarin ada yang dipotong-potong kan, kita usahakan mau dikembalikan. Dan cuman yang bisa mencapai progres atau enggak gitu ya. Baru sekitar itu. Hari ini kita masih membahas, belum ada yang disepakati. Hari ini kita membahas masalah kuah, kupap, dan PPS perubahan 2020. Membahas masalah belanja. Jadi belanja itu ada belanja murni sebelumnya itu 501. Terus ada belanja perubahan tambahan 531. Nah kita meminta kepada pihak Pemkot datanya apa-apa yang belanja itu yang muncul. Nah kita ingin mau tahu aja apakah dalam sisa waktu yang tersiksa ini semua belanja itu akan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2020. Nah nanti kita akan memberikan masukan. Kalau memang nanti anggaran itu bisa terserap, berarti anggaran itu bisa diteruskan. Kalau memang tidak bisa terserap, kita akan kealihkan ke mana-mana yang lebih prioritas. Nah itu aja sebenarnya. Tidak termasuk dengan anggaran yang dipotong kemarin itu Pak yang masih kurang-kurang itu? Oh iya itu kan dikembalikan semua. Jadi dari belanja yang kemarin dikembalikan lagi walaupun itu tidak semuanya. Jadi itu, jadi fokus pada itu. Dana refocusing untuk menangani pandemi COVID-19 ditetapkan Pemkot Samarinda sebesar 350 miliar rupiah. Dana itu difokuskan penanganan di bidang kesehatan Rp290,7 miliar, jaring pengaman sosial Rp43 miliar, dan mengatasi dampak ekonomi Rp16 miliar. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan Rp1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di selat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Tiga koramil di Balikpapan siapkan fasilitas internet gratis untuk para pelajar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan internet gratis untuk mengikuti pelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara lantaran COVID-19 yang masih terus bertambah jumlahnya. Internet gratis ini disiapkan di tiga lokasi koramil yang ada di kawasan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Pemberian internet gratis dan fasilitas meja akan terus dilakukan oleh Kodim 0905 Balikpapan agar para pelajar tidak khawatir akan ketinggalan mata pelajaran lantaran tidak memiliki paket kota internet. Diharapkan dengan adanya fasilitas internet gratis, para pelajar bisa terus melakukan kegiatan belajar meskipun secara online. Fasilitas internet ini akan dibuka selama 24 jam, namun dihususkan untuk sarana belajar. Dan DIM 0905 meminta agar fasilitas internet yang sudah ada dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang dekat dengan lingkungan koramil yang ada di tiga wilayah Balikpapan. Kita bekerja sama, kemudian kita siapkan tempatnya, kita siapkan hotspot gratisnya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sehingga anak-anak kita bisa dimudahkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan tertentu. Dan kita lihat tadi, anak-anak di sini bisa belajar, kemudian karena hotspot yang disiapkan juga cukup tinggi, MPS-nya sehingga sangat cepat begitu. Mereka masuk ke classroom-nya, mereka menyampaikan, mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan ini kami, Kodium 0905 Balikpapan, menyiapkan di seluruh koramil. Karena memang saat ini kami baru ada tiga koramil, di semua koramil itu ada. Ada tempat hotspot gratis, kita siapkan meja belajarnya. Sementara seorang pelajar SMP mengatakan, selama ini belajar online yang sangat membebani pakai data sehingga harus membeli setiap hari. Dek, bagaimana dengan ada fasilitas internet gratis ini, bagaimana untuk belajar online ini, bagaimana? Tidak bagus, tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli kota lagi. Selama ini mengeluarkan uang ya? Iya. Ini nanti setiap hari berarti adik di sini ya? Iya. Untuk belajar ya? Iya. Bagaimana, dengan tanggapan adik sebagai siswa, belajar online ini bagaimana? Susahkah enggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Repotnya apa? Beli kota ya? Iya, repotnya beli kota. Dengan adanya internet gratis, tidak khawatir akan kehabisan paket data saat belajar. Internet gratis yang ada di 3 Koramil di Kodim 0905 merupakan kerjasama dengan pihak PLN dan PJB Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Meski warga diwajibkan memakai masker, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, ternyata banyak yang belum mematuhinya. Hal tersebut membuat Poli turun tangan berpartisipasi membagi-bagi masker untuk warga. Di kawasan pinggir Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Samarinda, Poli menemukan masih banyak warga yang tidak taat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Di sekitar Jalan Lojanan, banyak pejalan kaki dan pengendara yang mengabaikan wajib masker sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bersama dengan TNI dan Forum Pimpinan Kecamatan, Kapolsek Lojanan AKP Yasir terjun menemui masyarakat. Selain bersosialisasi tentang penggunaan masker, juga dibagikan lebih seribu lembar masker kepada warga. Untuk kegiatan konsep Lojanan hari ini adalah pembagian masker serentak, yaitu sasaranya adalah kampung adat. Sasaranya ada empat. Pertama, kampung adat yang di Loduri Ulu, yaitu di kampung Gerudek, kampung adat Dayak, kemudian di Loduri Ulu Seberang, di Sungai Pimpin, dan di Purwajaya, kemudian di Lojanan Ulu. Dalam jumlah berapa masker yang dibagi? Jumlah masker sudah kita bagi-bagi, sudah banyak seribu lembar. Jadi seribu lembar ada tambahan dari Kecamatan ini kurang lebih seratus lima lembar, jadi seribu seratus lima puluh lembar. Selain pengguna jalan, pembagian masker juga dilakukan ke perkampungan-perkampungan masyarakat adat Loduri, kampung Gerudek Masyarakat Dayak, dan perkampungan di Loduri Ulu Seberang. Warga menyambut peran serta poli dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Ketepak Merdeka, Naco Masker, gunai untuk memutuskan masalah lain, COVID-19. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!